Pemerintah Desa Karang Tanjung, Kejamatan Celilin, Kabupaten Bandung Barat menyalurkan bantuan langsung tunai BLT di Gedung Serbaguna Kantor Kepala Desa Kamis 10 Agustus 2023 Penyaluran bantuan langsung tunai itu untuk 3 bulan, yaitu bulan Maret hingga Juni 2023 dengan warga penerima diutamakan bagi disabilitas, compo, serta yang menderita penyakit menahun dengan besarnya bantuan total yang mereka terima sebesar 900 ribu rupiah Kepala Desa Karang Tanjung, Rismawan, kepada Awak Media menjelaskan Untuk BLT dan Desa Tanah Maret 2023 Nah ini secara bertahap, penerimaan dan untuk ini yang sekarang direalisasikan itu yang bulan April, Mei, dan Juni 300 ribu rupiah per bulan untuk jumlah penerima itu 45 penerima di masyarakat yang betul-betul membutuhkan Kepala Desa Karang Tanjung, kami kepada masyarakat penerima maupun kepada siapapun Kalau sampai nanti ada pemotongan, minta, nanti kami pemerintahan desa akan bertindak tegas Acara tersebut dihadiri BPD Babinsa Kasitan Tim Kecamatan Celili yang turut memberikan bantuan secara simbolis Warga penerima BLT itu merasa bersyukur sehingga dapat mengurangi beban kebutuhan sehari-hari Mudah-mudahan dengan bantuan yang mungkin masih jauh dari maksimal Tapi memang demi minimalisir kebutuhan masyarakat bisa membantu kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari Dari Desa Karang Tanjung, Kecamatan Celilin, Bandung Barat, Agi Hadas TV mengabarkan